99,9% semua kehidupan yang ada di bumi itu akan musnah Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Malam ini kita akan membahas satu topik yang cukup mengerikan Especially untuk aku, kamu, dan semua manusia yang ada di bumi ini Jadi, sampai saat ini beberapa peneliti itu memprediksi Bahwa pada tahun 2100, sebagian besar wilayah di bumi akan tenggelam Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa 100 tahun yang akan datang 99,9% semua kehidupan yang ada di bumi itu akan musnah Malam ini bersama-sama di Neror kita akan membahas beberapa teori Yang berhubungan dengan kehancuran bumi I know, it's super scary Aku tahu, ini kayaknya salah satu neror paling serem Karena menyangkut kita semua, ya nggak sih? But let's do this, kita bisa percaya, nggak percaya, berdebat, berdiskusi Jadi without any further ado, stop senyum-senyum Cause it's about to go down Bumi kita ini guys adalah satu planet yang sangat-sangat menakjubkan Amazing! Urutan ketiga, setelah matahari Dikenal juga dengan nama planet biru Dan satu-satunya planet yang memiliki gas oksigen yang cukup Kandungan air dan asam amino yang berlimpah, karbon dioksida juga memiliki atmosfer yang menjaganya Dan karena itu semua, bumi adalah satu-satunya planet yang dipercaya layak dihuni makhluk hidup termasuk manusia Diperkirakan bahwa bumi kita ini guys terbentuk 4,54 miliar tahun yang lalu Sementara kehidupannya itu baru muncul 3,5 miliar tahun lalu Nah meskipun bumi kita ini udah menjadi tempat hidup selama bermiliar-miliar tahun Ternyata nggak ada jaminan bahwa dia akan bisa menjadi tempat hidup selamanya Bahkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan itu menemukan fakta Bahwa mungkin tidak lama lagi manusia akan kehilangan tempat tinggal Bahkan ilmuwan-ilmuwan ternama di dunia itu memiliki teori-teori tentang kemusnahan bumi Ayo kita bahas Yang pertama ada Stephen Hawking Aku yakin kebanyakan neroris tau siapa Stephen Hawking Seorang fisikawan ternama di dunia Bahkan bisa dibilang salah satu yang paling terkenal sepanjang sejarah Dia dikenal atas penelitiannya tentang lubang hitam atau black hole Teori Hawking Radiation Dan tentunya salah satu yang paling terkenal adalah teori Big Bang Nah menurut Stephen Hawking guys Jika alam semesta ini memiliki awal Tentu dia akan juga memiliki akhir Dia berteori bahwa manusia itu akan mengubah planet ini menjadi sebuah bola api raksasa Dan dia perkirakan bahwa hal ini akan terjadi di tahun 2600 Di tahun 2016 Stephen Hawking ini sempat ngomong guys kayak Manusia itu kayaknya hidupnya cuma tinggal seribu tahun lagi Tapi setahun kemudian di tahun 2017 Meralat gitu ya omongannya di tahun sebelumnya Dia bilang bukan seribu tahun Melainkan seratus tahun Dia mengatakan bahwa manusia itu hanya memiliki sisa waktu seratus tahun Untuk pergi dari bumi dan pindah ke tempat lain di alam semesta Kalau kalian mikir ah seratus tahun masih lama guys Seratus tahun itu gak selama itu guys Bukan kayak cucu-cucu-cucu-cucu dari kita Seratus tahun dari sekarang mungkin masih ada cucu kalian Atau bahkan anak kalian Stephen Hawking juga mengatakan bahwa bumi itu akan mengalami pemanasan global yang sangat-sangat buruk Sampai akhirnya bumi akan berubah menjadi seperti planet Venus Dengan suhu mencapai 250 derajat celcius dan mengalami hujan asam sulfat Baru satu ilmuwan aja kok kayaknya udah mulai Truth hurts Tapi kita harus tahu Next Next ada teori NASA Ada sebuah penelitian guys yang dilakukan oleh NASA Yang menemukan bahwa matahari itu akan mati dalam waktu 5 miliar tahun lagi 5 miliar tahun masih lama banget At least ya Tapi bagian terseram dari penelitian itu adalah Gak sampai situ aja kayak Dilanjut dengan sebelum matahari mati Matahari akan terlebih dahulu menelan bumi Dan kalau kalian ingat kita sempat bahas tentang eksplorasi Marsnya Elon Musk Kayak di video bareng Kaluna Maya Kalau Mars tuh bakal bisa ditinggali manusia sebagai pengganti bumi 2029 Mulai di 2029 Dan ternyata penelitian NASA yang barusan itu adalah alasan kenapa Elon Musk itu mau melakukan ekspedisi ini Dia berencana agar Mars itu sudah bisa ditempati oleh manusia dalam waktu 5-10 tahun ke depan aja Elon juga mengatakan bahwa dia akan mencoba mencari Wow, dunia baru di luar angkasa sana Dan ini bukanlah hanya sebuah keinginan Melainkan sebuah keharusan Damn Next No no, video yang satu ini bakal semakin serem guys Di tahun 2022, University of Hawaii di Manoa Dan Museum National de Historie Naturel di Paris Menemukan fakta bahwa kehidupan di bumi itu sedang berada dalam ancaman kepunahan masal Dan gak hanya itu, seorang ilmuwan dari MIT guys Massachusetts Institute of Technology Daniel Rothman itu juga memprediksi hal yang sama Thank you so much, Daniel Berdasarkan penelitiannya, hal ini tuh akan terjadi pada tahun 2100 Sorry Itu gak sampai 80 tahun lagi Kalau kita sehat nih, hidup sampai 100 tahun gitu Ketemu nih sama kiamat Ya selanjutnya, hal mengerikan ini akan terjadi pada tahun 2100 Dan bisa memusnahkan hingga 99,9% dari semua kehidupan yang ada di bumi Apakah kita 0,01? Probably not Menurut Daniel, kejadian ini akan dikarenakan oleh perubahan iklim Dan salah satu penyebab dari perubahan iklim Itu pasti kalian juga udah tau tentang efek rumah kaca Atau besarnya kadar karbon dioksida yang ada di atmosfer dan juga lautan Akibatnya, air itu akan menjadi terlalu asam Dan akhirnya menghancurkan lingkungan Dan karena ini semua, Daniel ini mengatakan bahwa bumi itu akan mengalami bencana ekologis Jadi bencana ekologis itu adalah hubungan antara makhluk hidup sama kondisi alam Selama 10.000 tahun Belum asem Sakut banget Dan yang terakhir adalah teori zombie eyes Yes, kalian mendengar dengan benar Zombie eyes Selain perubahan iklim, para ilmuwan itu menyebutkan bahwa bumi itu juga terancam musnah atau punnah Karena sesuatu yang dinamakan zombie eyes Apa itu zombie eyes, Nessie? Kenapa terdengar sangat mengerikan? Jadi, zombie eyes atau es zombie ini adalah sebuah lapisan yang ada di Greenland Yang juga disebut dengan nama lapisan es terkutuk Jadi lapisan itu masih melekat pada es yang lebih tebal lagi Tapi, lapisan ini sudah nggak diisi sama Glacier Induk, Glacier Jadi dia cuma mendapatkan sedikit lapisan salju Nah, dengan tidak adanya pengisian ulang dari Glacier ini Yang dingin banget, es itu akan lama-lama mencair Nah, di 2022 lalu ada sebuah penelitian nih guys Yang menyebutkan jika lapisan es yang besar banget di Greenland ini sampai cair Permukaan laut kita akan meningkat sebanyak 27 cm Bahkan ada jurnal yang mengatakan kayaknya naiknya bisa sampai ke 78 cm Emang 27 cm tuh nggak kedengeran kayak banyak kan? Mungkin kayak segini kali ya? 27 cm, 78 cm, lumayan sih Tapi apa yang terjadi ketika laut itu airnya bertambah segini banyak guys? Laut ya? Like the whole thing Permukaan laut naik Daerah-daerah pesisir itu akan dilanda sama gelombang pasang Dan badai yang buruk banget Dan hanya dengan meningkatnya 27 cm tadi Beberapa negara kayak Bangladesh, Belanda, Amerika Serikat, dan Jepang Akan tenggelam abis Siapa dari kalian yang mimpi ke Jepang? Jangan tenggelam dulu kan? Jangan sampe Jangan sampe dia ada yang tenggelam Serem banget Manusia tambah banyak Negara-negara tenggelam Oh my god Kebayang nggak guys? Seserem apa? Damn sumpah materi malam ini serem banget Dari semua yang kita bahas malam ini guys Hampir semuanya teorinya tuh berhubungan sama perubahan iklim ya Tapi sebenernya ini belum death sentence Karena dia adalah prediksi Jika ini terus berjalan Ini yang akan terjadi Kita sebenernya masih punya waktu sampe itu terjadi Untuk merubah banyak hal Kayak even the smallest habit Kebiasaan-kebiasaan kecil kita Apa yang bisa kita lakukan untuk memperlambat Atau bahkan mencegah semua bencana-bencana yang akan terjadi Satu hal yang dari dulu aku preaching adalah Stop mencemari lingkungan Dan salah satu yang paling mudah sebenernya adalah Mengurangi sampah kita Dari reduce, reuse, recycle Reduce-nya tuh kadang-kadang kita suka lupa gitu Bahwa kita masih bisa juga mengurangi Dan ini kayaknya aku udah ngomong dari awal aku bikin Youtube 10 tahun yang lalu Kayak kalau keluar Bawa tas sendiri Buat belanja Bawa alat makan Mencoba untuk bawa tumblr sendiri Oh dan yang akhir-akhir ini diperdebatkan Pakai galon guna ulang Jangan yang sekali pakai I thought it's logic Aku gak tau kenapa terjadi perdebatan Cause it's like logic Jelas banget Bertahun-tahun tuh sistemnya udah bener Kita beli galon Begitu abis ya kita ganti yang baru Biar galon yang lama bisa diisi lagi Dibersihkan Dan dijual kembali Jadi kita reusing gitu kan Awal ngerti kenapa bisa ada 8% kenaikan Penjualan galon sekali pakai Kalau produsennya bikin 100 juta galon per hari 8% aja itu naik 8 juta Sampah galon sekali pakai Per harinya That's crazy Atau semua sih yang sekali pakai Yang gak bisa di-recycle Yang sulit di-recycle Dengan sampah yang udah ada aja Sulit banget untuk diurusnya Jadi kita mestinya malah membantu pemerintah Yang lagi berusaha mati-matian Untuk mengurangi sampah plastik Intinya adalah Kita bisa mulai dari diri kita sendiri Mengurangi belanja online maybe I know Susah banget Tapi kadang-kadang udah ke level yang Konyol banget gitu loh Kayak waktu itu aku gak sengaja berdebat nih Di salah satu video Orang yang unboxing Dia beli 1 permen Literally dia beli Dikirim pakai kurir 1 piece permen Karena gratis ongkir Aku bilang bahwa kayak Oh tapi itu sebenernya buruk banget Untuk lingkungan Karena yes of course Gratis ongkir Tapi kan untuk mendatangkan permen itu Sampai ke kamu Efeknya besar Dan yang marahin aku itu juga banyak guys Kayak terserah dong Dia yang beli terserah dia Dan segala macem Kayak malam ini kita belajar banyak banget Dan fakta-fakta tau Teori-teori Dan juga apa yang bisa kita lakukan Kita tuh jadi lebih tau Dan semakin kita tau Kita jadi lebih sensitif Sama informasi-informasi yang kita tau Ngerti gak sih? Tapi gak apa-apa Dengan kita tau Kita juga bisa sharing informasi ini Dan bergerak bareng-bareng So let's do it Mulai dari galon Mulai dari online shopping Mulai dari sesimpul mengurangi Apapun yang bisa dikurangi Let's do this together Terima kasih semuanya Yang udah mengalami Material mengerikan ini Bersama aku malam ini Kalau misalkan ada Materi-materi mengerikan lainnya Coba komen di bawah Oh dan aku gak tau sih Sebenernya apa hal yang udah kalian lakukan Untuk mengurangi Sampah Atau kayak Your green egg deh Aksi hijau kamu Please share di bawahku Butuh inspirasi-inspirasi lagi Salah satu tambahan Yang akhir-akhir ini Aku lakukan adalah Aku mulai menggunakan Kantong sampah Yang terbuat dari singkong Jadi ternyata ada yang jual gitu Dan I've been using that Sedikit lebih mahal Dari tempat sampah biasa Tapi at least Dia bisa terurai Share apa yang kalian lakukan Terima kasih semuanya Jangan lupa subscribe Karena aku masih sabar Buat ketemu kalian lagi Sebelum bumi kita hancur Bye Bumi kita ini guys Adalah Satu planet yang sangat menakjubkan 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 Plastik sampah Yang terbuat dari Kitella Kitella? Is it Kitella? Kitella kok nama merek itu cuy Nama merek singkong ya We're all in this together Bumi kita Mau hancur Ah Tengok